Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju ofisial pada hari ini tanaman semangka dan melon tahap 2 ini sedang dilakukan penyemprotan rumput atau gulma seperti yang terlihat disini jadi setelah pelantarannya kering seperti ini langsung dilanjutkan dengan paretnya, jadi kemarin sekaligus penyiraman dan sekarang dilanjutkan dengan pengobatan rumput yang diparit jadi pada saat ini umur semangka ini 18 hari setelah tanam ini masih termasuk ideal jadi kalau pengobatan dilakukan sekarang nanti biasanya sampai panen rumputnya belum tumbuh lagi atau seandainya tumbuh pun tidak sampai mengganggu karena rumput baru tumbuh setelah semangka mau panen coba kita cek kalau Anda lihat di video sebelumnya sekitar 3 atau 4 hari yang lalu tanaman ini keriting seperti ini ini masih ada bekasnya jadi memang untuk bulan-bulan seperti ini ini hama kutu putih atau kutu kebul itu cenderung populasinya cenderung meningkat di berbagai daerah hampir di seluruh wilayah khususnya untuk dataran rendah dataran rendah atau dekat dengan laut apalagi kalau pas cuacanya panas seperti ini tapi lain daerah lain tergantung tiap daerah itu tidak sama tergantung kebiasaan orang-orang menanam apa di lokasi itu misalnya di daerah saya ini ini karena ini dataran rendah kemudian dekat laut dan disini sering sekali orang menanam sayur sayur yang biasa untuk masak mie tanaman sayur itu adalah tempat yang sangat sangat apa ya istilahnya itu sangat membantu populasi kutu putih untuk berkembang biaya jadi kalau ada tanaman sayur pasti disitu akan banyak sekali hama kutu putih jadi di lokasi ini di sekitar Banyuai Kota ini disini sering ada orang menanam sayur jadi untuk musim kemarau seperti ini populasi hama kutu kebul sangat mengkhawatirkan jadi harus tergantung kita rajin-rajin untuk pengobatan ini padahal ini tiap jeda satu hari saya obat tapi kutu kebul selalu ada seperti ini misalnya putih-putih seperti ini nah ini ini kalau didekati dia terbang begitu ada daun yang melengkung seperti ini ini berarti habis dihisap oleh kutu kebul kita lihat bagian bawahnya kalau ada hama putih seperti kupu terbang ya itu penyakitnya ini seperti ini ini hama yang sangat berbahaya tapi jangan panik walaupun ada kutu seperti ini asalkan kita rutin melakukan penyemprotan dia akan cepat pulih seperti ini jadinya ada bekasnya keriting untuk tanaman yang keriting jangan dipangkas dulu rantingnya biarkan dia pulih dulu yang penting semprot kalau dia sudah pulih ini sudah mau pulih ini sudah mulai memanjang lagi ruasnya kalau sudah panjang baru dipangkas jadi tanaman melon seperti itu kalau ada yang keriting kemudian rutin dilakukan penyemprotan yang keriting akan pulih dan mengejar yang sehat tapi kalau pengobatannya telat yang tadinya sehat pun akan ikut-ikutan keriting dan itu berlagu juga untuk semangka jadi baik melon atau semangka hama utamanya sama yaitu kutu putih atau kutu kebul kita cek lagi ini juga ada yang keriting beberapa hari yang lalu sudah mulai pulih dan jangan lupa untuk yang keriting itu pada saat penyemprotan diberikan CPT atau saat pengatur tumbuh atau hormon istilahnya hormon pertumbuhan supaya bisa memaju pertumbuhan tanaman jadi keritingnya itu cepat teratasi cepat pulih lagi ini ada satu dua tiga empat lumayan ini sudah termasuk warning ini membahayakan ini makanya ini jeda satu hari saya semprot lagi jeda satu hari saya semprot lagi dan untuk yang tahap satu umur 46 hari 46 dan 45 perkiraan kurang 9 atau 10 hari lagi bisa dipanen namun panen baik semangka maupun melon tidak serentak jadi untuk melon yang posisinya di bawah itu sudah dua kilo kurang lebih dua kilo itu sekitar 9 hari lagi sudah bisa dipanen menurut yang agak ke atas itu bisa jarak satu minggu dan untuk yang tahap tiga ini sudah dilakukan penanaman kemarin ada sekitar 2.800 pohon dan ini yang bekasnya cabai kemarin saya tanami padi untuk pergantian bagi sahabat petani maju dimanapun Anda berada ini sekedar saya informasikan bahwasannya sebagian dari lahan ini akan saya sewakan kalau ditanami semangka kira-kira 10.000 pohon kalau melon ya bisa antara 18 sampai 20.000 pohon seperti terlihat di sini airnya mengalir terus sepanjang tahun jadi airnya mudah cahaya matahari juga full seperti ini tidak terhalang ini pagi sampai sore cahaya mataharinya full lokasi juga dekat dengan kota alasan disewakan karena tenaga kerja berkurang jadi di sini saya sambil melatih beberapa orang sebagian yang sudah bisa memutuskan untuk keluar karena ingin bisnis sendiri ingin usaha sendiri budidaya sendiri saya persilahkan jadi bagi anda mungkin yang sering menonton video saya kemudian tertarik untuk melakukan budidaya kalau anda merasa pengalamannya masih kurang atau masih belum cukup bisa langsung praktek di lahan ini jadi untuk ini yang semangka tahap 2 ini dan juga yang tahap 1 setelah panen nanti sekitar pertengahan bulan 8 ini akan saya tanami lagi sama semangka dan melon cuman melonnya agak banyak nanti kalau ini hanya di pinggiran nanti setiap tanaman semangka ujungnya ada melonnya jadi sekitar 4.000 pohon semangka dan 4.000 pohon melon kalau melon nanti cabang berarti 8.000 jadi lahan ini akan saya tanami lagi kemudian yang bekas padi sekitar bulan 7 akhir atau lahan awal panen jadi untuk yang mau menanam semangka di bulan 8 pertengahan atau 8 akhir ini adalah lahan padi ini dan juga yang bekasnya semangka itu ini yang disewakan silahkan ini disewakan bermusim jadi bagi yang sudah berpengalaman misalnya mau menanam disini silahkan bagi yang masih mau belajar ingin menanam bersebelahan dengan tanaman saya silahkan jadi siapapun yang tercepat nanti bisa mendapatkan jadi bisa langsung belajar sambil praktek satu bau jadi luasnya dua bau kalau anda ingin menanam setengah bau bisa untuk empat orang kalau ingin menanam satu bau bisa untuk dua orang silahkan mungkin yang sudah tergabung di grup WA bisa Jabri melalui WA atau kalau yang lewat belum tergabung di grup bisa melalui kolom komentar dan juga untuk yang mengajukan bergabung di grup mohon maaf jadi kuotanya sudah penuh sudah ada 256 anggota dari berbagai daerah di Indonesia mulai Aceh sampai Papua mungkin yang paling banyak Jawa Timur dan Jawa Tengah sepertinya jadi kalau tidak ada yang keluar maka tidak ada anggota baru yang masuk karena kuotanya sudah penuh kalau ada yang keluar baru bisa ada yang masuk baru bisa dimasukkan jadi sekali lagi bagi yang ingin belajar tanam melon dan semangka bersebelahan dengan tanaman saya dipersilakan ini mumpung tenaga kerjanya sedikit jadi sebagian lahannya saya sewakan karena tidak tidak tertangani kalau ditanami semua sebenarnya bisa saya tanami semua kemudian tenaga kerja saya nyari lagi bisa tapi kalau tenaganya masih ajaran masih belajar saya tidak yakin hasilnya akan optimal makanya dengan tenaga yang ada sekarang ini 4 orang ini yang sudah saya latih ini akan saya maksimalkan untuk tanaman seluas kurang lebih 1 bau kemudian yang 2 bau karena tidak tertangani saya sewakan per musim jadi untuk 1 kali tanam kalau misalnya nanti saya ada tambahan tenaga yang sudah ahli katakanlah yang bisa saya andalkan bisa jadi tanaman saya perluas lagi seperti yang sebelumnya jadi salah satu kunci sukses menanam semangka dan melon itu adalah kita bisa mengukur sebatas mana seluas mana tanaman mampu kita tangani jadi kita tidak boleh memaksakan kalau kita tenaga yang ada hanya cukup untuk 1 bau jangan paksakan untuk 3 bau resikonya sangat besar baiklah sobat petani maju dimanapun anda berada terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan infonya bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati